Nama Cristiano Ronaldo kini kembali ke puncak setelah berhasil membawa Al-Nasar juara Liga Champions Arab. Al-Nasar dinobatkan sebagai juara setelah berhasil menang atas Al-Hilal dengan skor 2-1 di Stadion Kinvath Sport City Sabtu 12 Agustus 2023. Kesuksesan Al-Nasar tentu saja tak lepas dari peran Ronaldo yang juga menyabet gelar top skor di kejuaraan ini. Dua gol ke gawang Al-Hilal cukup untuk mengantar Ronaldo merai top skor Liga Champions Arab 2023 dengan koleksi 6 gol. Ronaldo berlari sendirian di posisi teratas. Penceta gol terbanyak ajang ini meninggalkan mantan rekan setimnya Garim Benzema yang mengemas 3 gol. Ini merupakan gelar pertamanya bersama Al-Nasar sejak bergabung pada Januari 2023. Sebelumnya ia gagal mengantar Al-Nasar juara Liga Arab Saudi dan Piala Liga musim lalu. Dalam pertandingan ini Al-Hilal unggul lebih dulu pada menit ke-51 lewat gol Mikhail. Namun Ronaldo berhasil menjadi pahlawan yang menyelamatkan Al-Nasar dari kekalahan dengan mencetak gol penyeimbang. Satu sama pada menit ke-74. Gol Ronaldo tersebut memaksa Al-Hilal untuk melanjutkan pertandingan hingga babak extra time. Di babak extra time, Ronaldo sukses menjadi pahlawan kemenangan Al-Nasar usai mencetak gol keduanya pada menit ke-97. Kemenangan Al-Nasar 2-1 atas Al-Hilal memastikan Ronaldo dan kawan-kawannya menjadi juara Liga Champions Arab 2023. Sukses membawa Al-Nasar meraih trofi Arab Club Champions Cup 2023, membuat ketajaman dan nilai pasar dari seorang Cristiano Ronaldo masih terus diperhitungkan, meski telah menginjak usia 38 tahun. Pada final Arab Club Champions Cup 2023 berlangsung serudikin FAQ Stadium. Baik Al-Nasar maupun Al-Hilal sama-sama menurunkan pemain-pemain yang pernah berkipra di Eropa. Selain Ronaldo ada Zadio Mane, Anderson Taliska, Marzelo Brazovic, Sergei Milinkovic, Zapik, hingga Malcom. Tim redaksi melaporkan.